Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lisa Damayati, dan kali ini aku buat konten tentang menjawab soal analisis real di buku Bartel, yang dimana kita mulai dari bab 1, pendahuluan, dan di sini kita mulai dari section 1.1, ada materinya himpunan dan fungsi. Nah sebelum kita menjawab soal, di sini aku mau membaca sekilas materinya, di sini ada X anggota A, X bukan anggota A, kemudian juga ada subset, yang A subset B, atau B subset A, B superset A, kemudian di sini ada subset sejati, bedanya dengan subset yang biasa ini, dia nggak ada sama dengannya, jadi kita sebutnya A subset sejati ini, B. Untuk definisinya ada definisi sama dengan, Nah ini akan kita gunakan nanti di soal, dalam mengerjakan soal. Jadi kalau ada soal yang membuktikan A sama dengan B, kita harus membuktikannya A subset dari B, A subset B, dan B subset A. Nah di sini ada bilangan asli, bilangan asli dimulai dari satu hingga seterusnya, dan ada bilangan bulat, untuk bilangan bulat dia ada bilangan negatif, ada bilangan rasional, dan bilangan real. Nah ini untuk operasinya ada operasi gabungan, irisan, dan komplement. Kemudian ada teorema, di sini ada gabungan dari koleksi, atau hingga dari himpunan. Dan ini ada irisannya. Nah di sini lanjut ke materi fungsi ya ini. Nah ini ada peta langsung, dan peta kebalikannya. Definisinya. Lanjut ada injektif, atau yang kita kenal satu-satu, fungsi satu-satu, surjektif yang fungsi untuk, Nah ini kan untuk yang satu-satu, dia jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Nah ini bisa sama aja dengan, kalau Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Lanjut ini ada definisi dari bijektif. Nah kalau bijektif dia sudah pasti ada inversenya, si fungsinya. Nah lanjut ini ada fungsi komposisi. Nah sekarang kita langsung aja ke exercise dari section 1.1. Nah di sini ada soal 1 sampai 5. Nah di sini aku mau coba ngerjain di, ngerjain di aplikasi OneNote mungkin ya. Nah karena untuk nomor 3 ini jika dan hanya jika, kita harus buktikan dua arah ya. Pertama dari kiri ke kanan, nah ini misal, kita misalkan X anggota A, yang dimana A yang itu subset dari B. Nah karena X anggota A subset dari B, maka jelas bahwa si X-nya ini anggota B. Nah sekarang kita mau arahin ke X-nya itu, dia anggota A iris B. Nah karena X-nya dia anggota A, yang dimana dia iris B, dan X-nya anggota B, maka X-nya ini dia anggota A iris B. Nah karena si A-nya ini dia subset B. Jadi udah aku bukti ya ya, untuk yang kiri ke kanan, X-nya anggota A subset B, maka X anggota A iris B sama dengan A. Nah kemudian dari kanan ke kirinya, ini misalkan ada X, dia anggota A iris B sama dengan A. Nah maka X-nya ini dia anggota B. X-nya dia anggota A subset B, karena A iris B-nya ini sama dengan A, jadi X-nya anggota A subset B. Nah jadi, karena udah kebukti dari luas, kita udah membuktikan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, jadi A iris B ini berlaku jika dan yang jika A iris B, eh A subset B berlaku jika dan yang jika A iris B sama dengan A. Nah lanjut, nomor 4, proof the second American law, teorema 114B. Nomor 4, buktikan, berarti ini buktikan, bunyi teorema 114B. nasibnya ini dia pengerjaannya itu sama seperti yang 114A. Untuk bunyi dari... Oke, kita lihat dulu. Jadi bunyi teorema-nya itu yang A tanpa B iris C, ini sama dengan A tanpa B gabung A tanpa C. Nah ini kita pakai pembuktiannya ini dari definisi yang satu-satu-satu, berarti kan kalau untuk membuktikan dia yang ada persamaan ini, yang ada tanda sama dengan ini, berarti harus dibuktikan A iris C-nya ini subset, A tanpa B gabung A tanpa C, atau... eh atau dan superset-nya. Nah, jadi kita harus membuktikan yang ini dan yang ini. Jadi nanti dari keduanya kita bisa simpulkan ini, yang ini. Nah, yang pertama kita mau menunjukkan yang ini. Pertama, kita misalkan ada X dia anggota dari A tanpa B iris C. Nah, maka X-nya ini dia anggota A, tapi X-nya ini bukan anggota B iris C. B iris C. Oke, udah bener nih tadi. B iris C. Nah, seperti ini. Nah, lebih lanjut dari sini. ini kita bisa tulis, X-nya itu dia anggota A, tapi X-nya ini bukan anggota B, dan X-nya ini bukan anggota C. Nah, lanjut. Kenapa bisa kayak gini kan? Karena B iris C, jadi sebenarnya untuk kalau irisan dia pakenya katanya, dan kalau gabung dia pakenya A tau. Nah, jadi ini kita pakenya dan. Nah, untuk pembuktian ini, kita harus mengarahnya ke X ini nanti anggota A, di mana X anggota A, dan X-nya ini bukan anggota B, atau X anggota A, dan X-nya bukan anggota C. Nah, ini tuh nanti menyatakan ini nih, A tanpa B gabung A tanpa C. Nah, kita mau ngarahinnya ke sana. Nah, berarti dari sini, oleh karena itu, X-nya ini anggota A, dan X-nya ini bukan anggota C. Nah, ini dapat ditulis, yang dimana ini berarti X anggota A tanpa B gabung, X-nya gabung. Atau kita tulis satu-satu dulu, X anggota A tanpa B, atau X anggota A tanpa C. Nah, karena kita udah nunjukin, kita misalkan X anggota A tanpa B iris C. Nah, terus kita telah menunjukkan, ternyata X-nya ini anggota A tanpa B gabung A tanpa C. Berarti kita dapat tulis A tanpa B iris C. Ini subset dari A tanpa B gabung A tanpa C. Nah, ini baru yang satu-satu. Baru yang subset-nya. Nah, kemudian kita akan nunjukin yang superset-nya. Berarti kalau superset, misalkan X anggota yang ini nih, A tanpa B gabung A tanpa C. Ini sebenarnya kita bisa ngidenya dari yang pembuktian sebelumnya. Kayak tinggal ditulis terbalik aja. Nah, karena X anggota A tanpa B gabung A tanpa C, maka X anggota A tanpa C. Nah, lebih lanjutnya, X anggota A dan X bukan anggota B atau X anggota A dan X bukan anggota C. Nah, di sini sama-sama ya. Sama-sama X anggota A, X anggota A. Nah, kita mau nunjukin X-nya ini. Anggota A tanpa B iris C. Nah, sama kayak yang pembuktian ini berarti oleh karena itu X anggota A, tapi X bukan anggota B dan X bukan anggota C. Nah, dari sini berarti kan X anggota A, tapi X bukan anggota B iris C. Nah, lanjut lagi. Karena si X-nya anggota A, tapi X-nya bukan anggota B iris C, jadi kita dapat menuliskan, jadi X anggota A tanpa B iris C. Nah, jadi A iris B, A tanpa B iris C, ini subset dari A tanpa B, gabung A tanpa C. Nah, dari definisi nah, dari definisi satu-satu definisi satu-satu-satu yang ada di buku Bartel. Jadi, A tanpa B iris C, ini sama dengan A tanpa B, gabung A tanpa C. Nah, jadi seperti ini. Lanjut, nomor lima, buktikan hukum distributif. A iris dalam kurung B, gabung C. A iris dalam kurung B, gabung C, ini sama dengan A iris B, gabung A iris C. A iris B, gabung A iris C. Nah, ini sama kayak yang nomor 4, berarti kita harus membuktikan ini ya, subset dan subset dan supersetnya. Nah, pertama, tentu kita akan buktikan yang subsetnya. Misalkan, X anggota A iris B gabung C. Nah, ini kalau kita pecah, maka kita pecah yang ini dulu, yang di luar dulu berarti, X anggota A dan X anggota B gabung C. Nah, ini B gabung C-nya kita pecah lagi. Karena gabung, berarti kita pakai atau dilanjut, X anggota A dan X anggota B atau X anggota C. Nah, di sini, karena ini mengartikan X anggota A dan X anggota A dan X anggota B atau X anggota A dan X anggota C. Berarti, kita bisa tulis oleh karena itu. jadi kayak X anggota A kemudian X anggota B dan X anggota B atau X anggota A dan X anggota C. Oleh karena itu, tadi yang saya sebutkan X anggota A dan X anggota B atau X anggota A dan X anggota C. Yang di mana? Ini dapat ditulis yang ini atau ini. Ini dapat ditulis jadi X anggota A iris B karena kita karena dan dia pakenya iris atau X anggota A iris C. Nah, ini karena atau itu kan gabungnya. Berarti X anggota A iris B gabung A iris C. Nah, sama penulisannya kayak tadi karena A iris B gabung C ini dia subset dari A eh, jadi A iris B gabung C dia subset A iris B gabung A iris C. Nah, lanjut yang supersetnya. Supersetnya juga sama ya. Sebenarnya dia tinggal dibalik. Berarti kan X-nya anggota ini. Terus lanjut ke sini. Nanti lanjut lagi ke sini. Terus lanjut ke sini. Terus lanjut ke sini deh. Nah, kayak gitu intinya untuk yang supersetnya. nah, nanti habis kita nunjukin supersetnya dari definisi satu-satu-satu berarti karena ini subset ini dan ini superset ini jadi A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Lanjut kita ke nomor 6 Nah, untuk nomor 6 ini sebenarnya udah pernah saya kerjakan suatu-satu ini kayak mengingat kembali nomor 6 tuh dia soalnya tentang perbedaan simetris dari dua himpunan A dan B adalah himpunan D dari semua elemen yang himpunan D ini milik A atau B tetapi tidak keduanya gambarkan D dengan sebuah diagram nah, kalau kita gambar misalkan ini eh kecil nah, misalkan yang ini A ini B nah, ini kan S ya dia semesta maksudnya nah D ini dia semua elemen milik A atau B tetapi tidak keduanya oh, berarti dia bukan irisannya berarti dia X ini anggot A tapi bukan irisan dari A iris B nah, berarti D ini yang diarsir lupakan daerah yang diarsir nah, disini kita harus menunjukkan bahwa si D nya ini tunjukkan sama dengan A tanpa B gabung B tanpa A nah, ini sama ya pembuktiannya berarti kita harus membuktikan D ini subset dari ini dan D ini superset dari ini nah yang pertama ini spacenya dikit ya kita berarti disini aja deh misalkan X anggota D nah, misalkan X ini anggota D nih D nya ini yang diarsir nah, berarti artinya kita lihat D kan X anggota A atau X anggota B karena D ini kan semua elemen milik A atau B tapi tidak keduanya berarti tidak keduanya berarti X nya ini bukan anggota A tiris B nah, lanjut kalau misalkan ya jika X nya ini dia anggota B tapi X nya ini dia anggota A tiris B maka tidak mungkin maka tidak mungkin X anggota B tanpa A karena jika X anggota B tapi X anggota A iris B maka gak mungkin si X nya ini anggota dari B tanpa A kita bayangkan kalau X nya anggota B tapi X nya ini anggota A iris B berarti X nya ini bukan gak mungkin X nya ini anggota B tanpa A soalnya X nya ini A anggota B jadi daerahnya dia gak mungkin disini karena X nya itu ada disini lanjut sehingga jika X anggota A atau X anggota B maka sebenarnya yang ini buat pengantar ya buat kesini sehingga jika X anggota A atau X anggota B maka X ini dia anggota A tanpa B atau X nya ini anggota B tanpa A nah dimana atau ini kan dia gabungan ya bentuknya berarti X tanpa B gabung B tanpa A nah nah berarti D nya ini dia subset dari A tanpa B gabung B tanpa A sekarang kita dari yang kanan ke kiri kanan ke kiri itu yang ini ya saya mulai dari misal X anggota semesta yang dimana X nya ini anggota A tanpa B atau X nya anggota B tanpa A nah artinya X nya ini bukan irisannya irisan dari dimana A X nya ini bukan anggota A iris B nah karena udah jelas ya sehingga karena udah jelas D itu X anggota A X anggota B dimana X yang dimana D ini milik A eh D ini adalah mana sih oh D ini adalah elemen yang milik A dan milik B tapi tidak keduanya artinya yang disini kita lihat kan artinya X bukan anggota A iris B sehingga X nya ini dia anggota D nah jadi D ini superset dari A tanpa B gabung B tanpa A nah karena D nya ini subset kemudian D nya ini superset jadi D nya ini sama dengan A tanpa B gabung B tanpa A nah ini oh ya ini ya baru yang baru yang A ya yang B kemudian kemudian yang B tunjukkan bahwa D sama dengan A gabung B tanpa A iris B nah ini sama seperti nomor-nomor sebelumnya kita harus buktikan subset dan superset pertama misalkan pertama saya mau nunjukin yang subset nya misalkan X anggota D artinya X anggota A atau X anggota B tapi X bukan anggota A iris B nah nah disini kan kita mau nunjukin oh ini ya nanti kita mau mengarahkannya ke X anggota A gabung B X ini bukan dan X ini bukan anggota A iris B nanti dia pecahannya X anggota A karena gabung berarti atau atau X anggota B dan X bukan anggota A dan X bukan anggota B nah berarti disini karena ini atau kita bisa tulis X nya ini anggota A gabung B tapi X nya bukan anggota A A iris B nah lanjut nah karena kita udah nyampe ya kesini yang mau ditunjukin berarti disini disini dia anggota A gabung B tanpa A iris B jadi karena tadi kan di awal dimisalkan X anggota D terus kita udah nunjukin ternyata X anggota ini nah berarti D subset dari A gabung B tanpa A gabung A iris B nah lanjut yang supersetnya supersetnya berarti kita misalkan ini X anggota A gabung B tanpa A iris B nah artinya sebenarnya ini kita ngerjainnya tinggal dibalik ya langkahnya X anggota A iris A gabung B tapi X bukan anggota A iris B berarti ini karena dia gabung berarti kita pakenya nanti atau X anggota A atau X anggota B tapi X nya dia bukan A iris B nah ini kan X anggota A atau X anggota B tapi bukan keduanya berarti ini kan D berarti X anggota D jadi karena kita udah nunjukin yang dimana misalkan ini kita udah nunjukin ternyata ini anggota D maka A gabung B tanpa A iris B ini subset dari D jadi dari definisi 1 1 1 1 1 1 D ini sama dengan A gabung B tanpa A iris B nah jadi seperti ini teman-teman jadi untuk pembuktian kita pakai misalkan dari misalkan itu misalkan X anggota D nah D ini kita pecah lagi D ini artinya dia X anggota A atau X anggota B nah kalau misalkan saya pernah pengalaman loss jadi abis nulis ini bingung harus ngapain nah saya nulis oh yang harus ditunjukkan X anggota D X anggota D ini apa jadi ngerjainya mundur eh salah yang ini X anggota D berarti yang harus ditunjukkannya ini nah dari sini saya ngerjainya mundur nah jadi ketemu aja nanti akhirnya bisa aja mengerjakan seperti itu nah kemudian kita lanjut ke yang nomor 7 7 oke nah 7 ini untuk setiap N anggota N misal AN dengan N plus 1 K K anggota N nah pertama apa itu bentuk dari A1 iris A2 nah karena bentuk si AN nya kan ini ya langsung aja karena kan bentuk AN nya ini ya jadi bentuk dari A1 ini dia 1 tambah 1K ini kan dia 2K nah K nya ini anggota bilangan asli berarti A1 nya kan himpunan yang dia kelipatannya 2 karena kalau K nya 1 karena K nya bilangan asli kita mulai dari K 1 K nya sama dengan 1 berarti kan 2 4 6 8 sampai seterusnya ini kan himpunan kelipatan kelipatan 2 di bilangan asli kemudian yang A2 nya ini 2 tambah 1K ini tuh 3K karena K nya bilangan asli kan bilangannya 3 6 9 12 15 dan seterusnya nah ini tuh himpunan yang kelipatannya 3 di bilangan asli nah gimana A1 iris A2 A1 iris A2 itu dia isinya berarti 6 12 18 dan seterusnya nah ini tuh sebenernya kalau teman-teman tulis gitu ya pesanannya lagi ini tuh merupakan himpunan kelipatan 6 di bilangan asli nah jadi himpunan kelipatan 6 itu ditulisnya gimana kan kelipatan 2 2 2K kelipatan 3 3K berarti yang kelipatan 6 kita tulisnya 6K dimana K nya ini anggota bilangan asli A1 A1 iris A2 ini sebenernya 6K ini jawabannya terus yang B ini scrollnya udah agak ini gabungan sama irisan B tentukan kumpunan gabungan A N dimana N nya ini anggota bilangan asli dan irisan A N dimana N nya anggota bilangan asli nah pertama kita akan mengerjakan yang gabungan yang koleksi dari himpunan tahingga yang pertama kita mulai kalau misalkan A1 berarti kan dia bentuknya 2K 2 4 6 8 seterusnya A2 dia bentuknya berarti 3K oh iya AN nya yang nomor sebelumnya yang di poin A AN itu N plus 1K jadi 3K nya dari N nya dimasukin 2 ditambah 1 jadi 3K 6 6 9 dan seterusnya A3 4K anggota AN A4 ini 5K jadi seterusnya sampai AN ini dia bentuknya N 5K 5K jadi untuk setiap N N anggota N M plus 1 anggota AN dan disini kan 1 ini kan bukan anggota dari AN karena dari A1 sampai AN dia nggak ada 1 jadi kita tulis 1 ini bukan anggota AN nah jadi gabungan dari AN N ini sama dengan N N nya ini dia bilangan asli dikurangi angka 1 nah kemudian untuk irisannya untuk setiap N anggota N terbilangan asli N nya ini bukan anggota AN karena ada 1 anggota N namun 1 ini bukan AN jadi irisannya AN AN anggota N dia himpunan kosong nah jadi irisannya kayak gini nih kita lihat pokoknya irisan dari A1 sampai AN kan nggak ada kalaupun untuk setiap N anggota bilangan asli N nya ini dia bukan anggota AN karena ada 1 anggota N namun satunya ini dia bukan dari AN jadi penyebab si N nya ini bukan anggota AN dia karena ada 1 anggota N namun satunya ini bukan anggota AN nah kayak gitu jadi irisan dari AN nya ini dia himpunan kosong nah ini mudah mungkin ya untuk peta langsung peta kebalikan berarti kan yang inverse nya nah mungkin cukup sekian untuk bab 1 dari saya terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya dan maaf sekali banyak sekali kesalahan baik perkataan dan perbuatan dan semoga video ini dapat bermanfaat nah lanjut yang supersetnya supersetnya berarti kita misalkan ini X anggota A gabung B tanpa A iris B nah artinya sebenarnya yang ini kita ngerjainya tinggal dibalik ya langkahnya X anggota A iris A gabung B tapi X bukan anggota A iris B berarti ini karena dia gabung berarti kita pakenya nanti atau X anggota A atau X anggota B tapi X nya dia bukan A iris B nah ini kan X anggota A atau X anggota B tapi bukan keduanya berarti ini kan D berarti X anggota D jadi karena kita udah nunjukin yang dimana misalkan ini kita udah nunjukin ternyata ini anggota D maka A gabung B tanpa A iris B ini subset dari D jadi dari definisi 1 1 1 1 1 1 D ini sama dengan A gabung B tanpa A iris B nah jadi seperti ini teman-teman jadi untuk pembuktian kita pakai misalkan dari misalkan itu misalkan X anggota D nah D ini kita pecah lagi D ini artinya kan dia X anggota A atau X anggota B nah kalau misalkan saya pernah pengalaman loss jadi abis nulis ini bingung harus ngapain nah saya nulis oh yang harus ditunjukkan X anggota D nah X anggota D ini apa jadi ngerjainya mundur eh salah yang ini X anggota D berarti yang harus ditunjukkannya ini nah dari sini saya ngerjainya mundur nah jadi ketemu aja nanti akhirnya bisa aja mengerjakan nah seperti itu nah kemudian kita lanjut ke yang nomor 7 7 nah 7 ini untuk setiap N anggota N misal AN sama dengan N plus 1 K K anggota N nah pertama apa itu bentuk dari A1 iris A2 nah karena bentuk si AN nya kan ini ya eh langsung aja karena kan bentuk AN nya ini ya jadi bentuk dari A1 ini dia 1 tambah 1K ini kan dia 2K nah K nya ini anggota bilangan asli berarti A1 nya kan kehimpunan yang dia kelipatannya 2 karena kalau K nya 1 karena K nya bilangan asli kita mulai dari K 1 K nya sama dengan 1 berarti kan 2 4 6 8 sampai seterusnya ini kan himpunan kelipatan kelipatan 2 di bilangan asli kemudian yang A2 nya ini 2 tambah 1K itu 3K karena K nya bilangan asli kan bilangannya 3 6 9 12 15 dan seterusnya nah ini tuh himpunan yang kelipatannya 3 di bilangan asli nah gimana A1 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 A2 A1 A2 itu dia isinya berarti 6 12 18 dan seterusnya nah ini tuh sebenernya kalau teman-teman tulis gitu ya pesanannya lagi nah ini tuh merupakan himpunan kelipatan 6 di bilangan asli nah jadi himpunan kelipatan 6 itu ditulisnya gimana kan kelipatan 2 2K kelipatan 3 3K berarti yang kelipatan 6 kita tulisnya 6K gimana K nya ini anggota bilangan asli ini A1 iris A2 ini sebenernya 6K ini jawabannya terus yang B ini scrollnya udah agak ini gabungan sama irisan B tentukan gunan gabungan AN dimana N nya ini anggota bilangan asli dan kirisan AN mana N nya anggota bilangan asli nah pertama kita akan mengerjakan yang gabungan yang koleksi dari himpunan tahingga yang pertama kita mulai kalau misalkan A1 berarti kan dia bentuknya 2K 2 4 6 8 seterusnya kan A2 dia bentuknya berarti 3K nah oh iya AN nya yang yang nomor sebelumnya yang di poin AN itu N plus 1K jadi 3K nya itu dari N nya dimasukin 2 ditambah 1 jadi 3K 6 9 dan seterusnya A3 4K anggota N A4 ini 5K jadi seterusnya sampai AN ini dia bentuknya N 21K anggota N ini dia akan sama dengan 2K 3K 4K 4K 5K jadi untuk setiap N N N anggota N N plus 1 anggota AN dan disini kan 1 ini kan bukan anggota dari AN nya karena dari A1 sampai AN dia gak ada gak ada 1 jadi kita tulis 1 ini bukan anggota AN nah jadi gabungan dari AN N ini sama dengan N N nya ini dia bilangan asli dikurangi angka 1 nah kemudian untuk irisannya untuk setiap N anggota N terbilangan asli N nya ini bukan anggota AN karena ada 1 anggota N namun 1 ini bukan AN jadi irisannya AN N anggota N dia himpunan kosong nah jadi irisannya kayak gini nih kita lihat pokoknya irisan dari A1 sampai AN kan gak ada ya kalaupun untuk setiap N anggota bilangan asli N nya ini dia bukan anggota AN karena ada satu anggota N namun satunya ini dia bukan dari AN jadi penyebab si N nya ini bukan anggota AN dia karena ada satu anggota N namun satunya ini bukan anggota AN nah kayak gitu jadi irisan dari AN nya ini dia himpunan kosong nah ini mudah mungkin ya untuk peta langsung peta kebalikan berarti kan yang inverse nya nah mungkin cukup sekian untuk bab satu dari saya untuk section satu-satu dari saya terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya dan maaf sekali banyak sekali kesalahan baik perkataan dan perbuatan dan semoga video ini dapat bermanfaat selamat menikmati terima kasih